Begini kondisi rumah nenek siswi SMP di Jambi yang viral di Jagat Maya usai kritik wali kota Jambi. Sejumlah retakan pada dinding di rumah Hafsah terlihat di beberapa sudut. Hafsah merupakan nenek dari siswa SMP di Jambi yang mengkritik pemerintah kota, Pemkot. Jambi, Sharifah Fadiah Al-Khaf. Nama Sharifah Fadiah Al-Khaf belakangan ini tengah ramai dibicarakan usai dia mengkritik wali kota Jambi Sharif Fashya. Fadiah mengatakan bahwa Pemkot Jambi telah bekerja sama dengan perusahaan PT RSPL yang membuat rumah neneknya rusak karena aktivitas perusahaan tersebut. Berlokasi di RT 25, Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, rumah Hafsah berdiri 5 meter dari tepi jalan. Sejumlah retakan dinding di berbagai sudut rumah tersebut, seperti di ruang tamu, kamar tidur, dapur, hingga kamar mandi. Retakan itu disebut muncul akibat aktivitas truk dari perusahaan PT RSPL yang kerap melintas di depan rumah Hafsah. Retakan-retakan pada rumah Hafsah sebelumnya sempat diperbaiki oleh pihak PLN dari PLTG. Namun, hanya ditambal sekenanya saja dan dicat. Berdasarkan pengamatan, ada truk yang melintas di depan rumah setiap 10 menit sekali. Getaran dari truk yang membawa palet kayu tersebut pun cukup terasa hingga ke dalam rumah. Terima kasih telah menonton!